Intro Mirsa PT Kereta Api Indonesia Persero siap mengoperasikan moda transportasi masal jenis Light Rail Transit atau LRT di wilayah Jabodebek dan saat ini uji coba pengoperasian LRT terus dilakukan hingga memasuki periode soft launching pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023 mendatang. PT Kereta Api Indonesia Persero hingga kini terus melaksanakan uji coba pengoperasian moda transportasi masal jenis Light Rail Transit atau LRT. Uji coba dilakukan dengan melibatkan pihak keamanan TNI Polri, tenaga kesehatan hingga Basarnas. Sebab pengoperasian LRT Jabodebek tidak menggunakan awak masinis sehingga diperlukan pendampingan dari berbagai pihak. Kepala Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia Persero Mohamad Purnomo Sidi mengatakan uji coba pengoperasian LRT akan terus dilakukan hingga seremoni pengoperasian untuk masyarakat dimulai pada tanggal 12 Juli 2023 hingga 17 Agustus 2023. Dan selama periode ini LRT Jabodebek akan membawa penumpang dalam jumlah terbatas setiap harinya. Sehingga masyarakat baru dapat menggunakan LRT Jabodebek secara berbayar penuh pada tanggal 17 Agustus 2023 bersama dengan launching kereta cepat Jakarta-Bandu. Purnomo Sidi menambahkan pengoperasian LRT Jabodebek nantinya akan dimulai pukul 6 pagi sampai 10 malam hingga akhir tahun 2023. Selanjutnya jam operasional tersebut akan dievaluasi sesuai tingkat kepadatan penumpang. Di 12 Juli nanti kita akan insya Allah akan kita launching ya. 12 Juli kita launching, nanti kita launching dengan beberapa penumpang undangan, termasuk teman-teman media. Kemudian sementara belum berbayar, baru nanti 117 Agustus, nanti kita akan bareng dengan kereta cepat Jakarta-Bandu, kita akan grand launching dan mulai berbayar. Sementara itu pemerintah akan mengenakan tarif sebesar 1 rupiah selama periode soft launching atau joyride mulai 12 Juli 2023, berbeda dari rencana awal yang akan menggratiskan tiket penumpang. Hal ini dikarenakan kendala teknis terkait sistem tiket elektronik, di mana sistem tersebut di setiap stasiun LRT Jabodebek tidak dapat membaca transaksi dengan nilai 0 rupiah saat tap-in. Sehingga diputuskan untuk tetap mengenakan tarif namun hanya sebesar 1 rupiah. Jakarta Rikian Wardi, IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, LRT siap menjadi alternatif transportasi masal wilayah Jabodebek, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Adhita Irawati. Beliau adalah staf khusus Menteri Perhubungan dan juga Juru Bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu Adhita. Selamat pagi Mas Pras. Ya salam sehat Ibu. Sama-sama sehat juga semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik kalau kita bicara mengenai transportasi masal ini akan melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, LRT. Bagaimana update-nya hingga saat ini? Ibu Adhita silahkan. Ya alhamdulillah saat ini semua masih on schedule ya, masih sesuai jadwal. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan apa yang namanya trial run, yang sebenarnya sudah dimulai sejak 15 Mei yang lalu. Jadi ini satu tahapan sebelum nantinya betul-betul akan commercial operation date ya, yang memang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus. Ini proses yang harus dijalankan untuk kita menguji coba hal-hal yang terkait dengan teknis. Jadi kalau dilihat mungkin yang ada di Jakarta sudah bisa melihat ya di rel LRT ini kelihatan trainset atau keretanya sudah wira-wiri. Betul. Nah ini sebenarnya dalam rangka untuk trial run istilahnya. Belum ada penumpang di dalamnya, karena kita ingin menguji coba aspek-aspek teknis dan juga kesesuaian dengan semua sistem yang ada di LRT itu sendiri. Jadi Mas Pres, kalau dibilang berapa seperti apa persiapannya, mungkin kami bisa sampaikan sudah 90% lah ya. Semuanya siap untuk nanti kita lakukan joyride dan sekaligus nanti ada commercial operation date. Itu dia, joyride itu akan dijadwalkan 12 Juli mendatang, itu benar tidak Ibu Hadita? Sampai saat ini masih seperti itu Mas Pres dan juga semua pemirsa ya. Jadi beda dengan trial run, trial run ini semua kesiapan teknis dan tentu yang paling utama adalah aspek keselamatan harus kita guarantee ya di situ ya. Makanya tidak ada penumpang gitu. Baru kemudian nanti di joyride dengan pertimbangan bahwa setelah dilakukan trial run ini segala sesuatunya sudah siap, maka kita akan memuat penumpang. Tetapi tentu terbatas dan tentu juga dari kalangan-kalangan tertentu ya yang memang nantinya bisa ikut mesosialisasikan pengalaman menggunakan LRT itu kepada masyarakat. Termasuk juga tentunya nanti rekan-rekan media. Itu insya Allah 12 Juli, masih sesuai jadwal. Baik, 12 Juli 2023 dan rutenya dari mana saja joyride ini? Apakah hanya satu trip begitu kemudian selesai atau bolak-balik? Ada beberapa rute yang sudah disiapkan dan tentunya ini bekerja sama juga dengan PT KAI ya. Ini nanti akan khususnya dari Bekasi yang nanti menuju ke tengah kota ya. Kemudian juga nanti dari Depok itu nanti akan diuji cobakan juga sampai ke tengah kota. Jadi mungkin tidak semua koridor akan di trial atau diuji cobakan. Tetapi yang jelas beberapa sistem yang nanti terkait dengan integrasi juga dengan exchange station itu akan kita uji cobakan. Exchange station ini ada di Cawang Mas Pras. Jadi semua nanti rute yang akan diuji cobakan itu pasti akan melewati stasiun Cawang. Oke, masih ada persiapan krusial yang tengah disiapkan begitu untuk memasuki 12 Juli mendatang? Sebenarnya kalau bicara krusial ini mungkin lebih penyesuaian semua sistem ya. Karena proses yang sifatnya konstruksi kan semua sudah selesai. Stasiun-stasiun juga semua sudah selesai secara konstruksi. Sekarang kita uji cobakan sistemnya. Makanya ini kita terus pantau nih hasil dari trial run ini. Sampai saat ini sih semua berjalan lancar ya Mas ya. Ini sampai hal-hal detail kan. Seperti apa sih nanti si trainset kereta itu betul-betul berhenti di pintu dan di jalur. Yang memang itu nanti akan dimasuki penumpang. Karena ini kan sekali lagi ini driverless ya. Jadi kita betul-betul uji cobakan teknologi baru ini supaya semuanya sesuai. Dan kita tentu juga utamanya keselamatan. Iya, menarik kalau kita bahas lebih lanjut ini. Tanpa masini sistem kendali keretanya berbasis komunikasi CBTC begitu. Communication Based Train Control. Dengan grade of automationnya tingkat 3. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ibu Hadithani kepada pemirsa apa sih sistem ini, kegunaan, kemudian fungsinya. Ya, jadi grade of automation ini sebenarnya satu teknologi ya. Ini apalagi bicara tingkat 3. Ini teknologi yang sifatnya adalah segala sesuatu di otomasi. Jadi otomatis, semuanya otomasi. Makanya driverless, tidak ada masinis. Tetapi di luar itu yang lebih penting adalah ini menjadi makin akurat gitu mas. Makin akurasi dari sisi waktu, dari sisi train headway. Headway itu jarak antara satu, train set dengan yang lain. Dan juga aspek keselamatannya. Karena ini ada sistem otomatis di mana kira-kira dalam jarak 50 meter, itu semua train set ketika sudah masuk ke radius 50 meter itu akan berhenti otomatis. Ini untuk menghindari adanya terjadi tumbukan, salah satunya ya. Jadi ini sebenarnya teknologi yang juga sudah diterapkan di banyak negara. Itu kami lihat ada di Amerika Serikat, di Cina, Jepang, Singapura, Spanyol ya. Eropa juga banyak. Itu sudah menerapkan dan sampai saat ini tingkat keselamatannya memang sangat baik gitu. Meskipun ini driverless, otomatis, semuanya otomatis. Tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang tadi pentingnya adalah akurasi. Segala sesuatu itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dalam arti mengurangi keterlambatan. Terus precise dalam arti akan berhenti di stasiun dengan jalur-jalur yang memang sudah ditetapkan. Itu akan jauh lebih baik daripada teknologi yang sebelumnya. Oke apakah tetap ada pendamping dalam artian petugas begitu di transitnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya Ibu Hadita. Kita akan cedah sebentar. Dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan fakta dari LRT Jabo Debek. Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk pekerjaan LRT-nya sendiri. Sudah mencapai sekitar 97 persen dari prasarana, fasilitas yang sudah lengkap di setiap stasiun. Tanpa masinis tadi ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sistemnya communication based rail control dengan grade of automationnya level 3 yang berbasis komunikasi. Kapasitas angkut sekitar 1.308 penumpang. Melayani 18 stasiun. Tiketnya menerapkan sistem cashless. Dan waktu operasi untuk uji coba nanti di Juli 2023. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Oke berikutnya panjang lintasan layanan LRT tahap 1 dan 2 untuk Cawang Bekas Timur. Sekitar 18,49 km. Cawang Cibubur 14,89 km. Cawang Kuningan Duku Atas 11,05 km. Cibubur Bogor 25 km. Duku Atas Palmerah sampai dengan Senayan 7,8 km. Palmerah Grogol 5,7 km. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati. Staff khusus Menteri Perhubungan dan juga Juru Bicara Kemenho. Ibu Adita kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik data-data dan fakta yang sudah disampaikan. Berarti memang benar-benar siap untuk beroperasi. Ini seperti apa sih kalau kita lihat tadi penggunaan teknologinya yang saya ingin coba ulas lebih jauh. Tanpa masinis. Kemudian apakah nanti tetap ada petugas yang berada di dalam trendshed misalnya. Silahkan. Ya memang dengan grade of automation ini tidak ada masinis ya. Tidak seperti kereta-kereta yang lain gitu. Namun demikian kita tetap mengantisipasi jika ada kondisi-kondisi emergensi. Sehingga ada yang istilahnya trend attendant. Ini bukan masinis tapi trend attendant. Yang nanti akan ikut menjaga jika ada hal-hal yang sifatnya emergensi gitu. Jadi tetap akan ada petugas dan ini pastinya nanti ketika joyride pun juga mungkin siapapun yang akan mengikuti akan melihat akan tetap ada petugas. Tapi itu bukan masinis ya. Dan dia juga akan ditempatkan juga di sebenarnya ada sebuah ruang yang memang ini sepertinya ruang masinis tapi itu sebenarnya hanya untuk antisipasi. Yang pasti masinisnya sendiri itu tidak ada gitu. Semuanya dikendalikan dari jarak jauh. Baik semuanya sudah menggunakan automation ya. Sistem keamanan dan keselamatannya sendiri sejauh ini selama uji coba bagaimana Ibu Adita? Sampai saat ini berjalan dengan baik Mas Pras ya. Dan kalau kita belajar dari negara lain yang sudah menerapkan itu seperti Jepang, Amerika, China ya. Sampai saat ini kami belum menemukan adanya insiden atau eksiden yang berarti gitu. Jadi ya kami makin yakin ya bahwa teknologi ini memang sudah saatnya diterapkan di Indonesia gitu. Karena juga ini salah satu bukti kita juga terus berinovasi kan. Karena ini baru pertama kali kita terapkan di Indonesia. Dan ini juga tentu belajar dari banyak negara. Dan kalau bisa aspek keselamatan memang kalau kami di Kementerian Perhubungan kan tugas dan fungsi utama memastikan itu ya. Di samping membangun. Jadi sebenarnya konstruksi sampai nanti siap untuk dioperasikan itu masih ada di bawah Kementerian Perhubungan semuanya. Baru nanti ketika operations itu akan dioperasikan oleh PT KAI. Nah ini sampai saat ini Alhamdulillah semuanya masih berjalan dengan baik. Ya harapannya nanti ketika diuji coba semuanya juga sama. Tidak ada masalah yang berarti. Oke untuk estimasi waktu tempuh ini ada 18 stasiun yang akan dilewati Ibu Adita. Apakah sudah terperinci dengan cukup jelas? Karena mengingat tadi menggunakan sistem berarti ketepatan waktunya akan terjaga terus nih Ibu Adita. Ya memang sebenarnya kita kan perkirakan kira-kira 30.40 menit ya mas ya. Dari stasiun terjauh sampai ke dupa atas. Oke. Dari harja MUP ke dupa atas. Tetapi tentu sekali lagi karena ini adalah teknologi baru. Kita akan lakukan itu bertahap. Tapi nanti di awal-awal para penumpang akan melihat khususnya di Joyride ya nanti ya. Kita akan merasakan ini kecepatannya akan ditingkatkan secara bertahap gitu. Sampai saat ini kami masih melakukan try run itu sekitar kira-kira kecepatannya kalau bicara waktu itu bisa berjalanannya sekitar masih 50-55 menit. Dari harja MUP sampai ke dupa atas. Tetapi nanti terus bertahap sampai akhirnya tentunya akan di waktu yang paling optimal ya. Jadi sekali lagi karena aspek keselamatan kita gak akan langsung masuk kepada kecepatan yang optimal terus kita akan tahapannya sampai akhirnya nanti betul-betul bisa memotong waktu yang cukup signifikan. Jika dibandingkan menggunakan moda yang lain khususnya kendaraan beribadi. Nah pada saat pelaksanannya di lapangan misalnya saat kereta LRT ini beroperasi Ibu Adhita kan nanti sesemuanya otomasi. Pada saat sampai di stasiun kemudian penumpang naik mereka ada batasan waktu berapa lama untuk mereka bisa naik semua ke dalam kereta kemudian berangkat. Mengingatkan ini adalah bekerja secara sistem begitu otomatis. Khawatir mungkin ada yang entah tertinggal atau mungkin diantisipasi saja hal-hal yang tidak diinginkan Ibu Adhita. Nah ini dalam try runnya semua sedang dicobakan ya Mas ya. Nanti akan disampaikan juga akhirnya waktu optimal seberapa panjang itu. Khususnya kita bicara kan ada headway. Headway itu jarak antara satu trendset dengan trendset selanjutnya. Itu yang akan memengaruhi berapa waktu yang akan digunakan untuk penumpang harus siap di lajurnya dan sampai masuk sampai pintu kereta tertutup lagi. Tentu ini kalau kita lihat dari teknologi yang lain seperti misalnya MRT, kira-kira hampir sama ya seperti itu ya. Tapi waktu precise-nya memang sekarang ini masih kita uji cobakan terus nih di try runnya. Dan ini pasti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kita begitu. Apalagi ini tanpa masinis. Pasti akan berbonong-bonong masyarakat yang akan melakukan paling tidak mencoba begitu untuk LRT ini. Dan ini juga akan ataupun sudah diantisipasi Ibu Adhita. Karena kan pasti banyak ingin tahu kereta yang berjalan sendiri tanpa masinis misalnya. Iya, makanya di try run nanti memang akan terbatas. Maaf, di uji coba tanggal 12 Juli kita akan berlakukan secara terbatas. Jadi mungkin nanti sebagai operator KAI akan sosialisasikan rencana-rencana itu. Sekaligus juga akan memberikan kuota berapa banyak yang nanti bisa melaksanakan uji coba. Karena sekali lagi ini kan uji coba pertama ketika penumpang umum itu masuk ya. Sebelumnya pasti ada coba penumpang tapi mungkin dari kalangan kami sendiri. Nah setelah itu tentu penumpang umum. Nah satu lagi tentu terbatas dan masih di lajur atau di jalur yang juga tertentu. Nanti ketika commercial operation date ya tentu akan kita buka. Nah sekali lagi kita harus sampaikan nih kapasitinya memang terbatas ya. Tadi sudah disampaikan sekitar 1.300. Dalam satu kali headway itu tentu juga ada kapasitas yang sudah maksimalnya berapa. Nah kalau memang yang lumunya bagus ini headway kan kita atur mas. Oke. Misalnya satu kali keberangkatan sekian. Nanti setelah itu ya akan pakai headway selanjutnya. Gitu aja terus. Kan ini muter terus ya. Ya mudah-mudahan sih animo yang besar itu bisa kita tangkap ya. Dengan frekuensi yang cukup baik kemudian juga headway yang precise. Tadi karena automation itu sebenarnya juga efisiensi waktu itu menjadi sangat dimungkinkan gitu. Ketepatan waktu juga sangat dimungkinkan. Jadi saya pikir mudah-mudahan animonya bisa ditangkap lah dengan ketersediaan supply transit yang bagus. Oke. Nah lantas bagaimana dengan ticketingnya pada saat uji coba sendiri? Apakah benar-benar full gratis atau memang ada perubahan sih? Kabarnya kan menjadi satu rupiah ini kalau tidak salah Ibu Adita. Ya sebenarnya antara gratis sama satu rupiah sebenarnya kan bisa dibilang sebenarnya juga gratis juga ya. Nah sebenarnya gini mas. Kenapa ini ada rencana satu rupiah? Meskipun ini masih kami rumuskan ya. Kami dari regulator. Karena ini juga sekaligus untuk familiarisasi. Oke. Dengan sistem payment-nya. Dan menguji sistemnya juga mas gitu. Karena semuanya kan cashless ya. Betul. Paket app mungkin nanti semuanya paket app-in segala macam itu kan harus dibiasakan gitu. Dan diuji cobakan juga secara operasionalnya seperti apa. Menguji sistemnya juga gitu. Oke. Nah kalau kita berlakukan istilahnya apa ya. Proses seperti membayar meskipun bayarnya satu rupiah. Ini kan semua proses bisa kita uji cobakan. Nah masyarakat juga di sisi masyarakat bisa mensimulasikan juga. Oh nanti caranya begini nih cara bayar dan sebagainya. Beda kalau gratis sama sekali kan ini. Ya tadi tidak mengalami proses itu gitu. Jadi ini yang sedang kami siapkan. Tetapi pastinya nanti seperti apa. Nanti kita akan tetapkan dalam sebuah ketentuan mas. Dan tentu nanti KAI sebagai operator akan mensosialisasikan hal itu. Nah itu dia. Mekanismenya sendiri untuk menjadi penumpang begitu ya. Untuk LRT ini seperti apa sih pada saat uji coba. Kemudian jam operasionalnya jam berapa saja. Sehingga masyarakat juga mungkin yang umum nanti tahu begitu. Apakah harus di pagi harinya, siang hari atau siang hari ini. Kita tunggu aja ya. Mas Pras pengumumannya ini karena masih dibahas bersama PT KAI. Yang jelas memang nanti akan disosialisasikan. Kan pendaftaran ini ada yang mungkin lewat online. Ada yang tentu secara offline nanti pihak KAI dan Kemenhub akan juga mengundang secara khusus. Jadi kalau masyarakat umum mungkin bisa nanti melakukan pendaftarannya secara online lewat sebuah link tertentu. Yang nanti oleh KAI akan diinformasikan kepada masyarakatnya. Di situ pasti nanti akan ada informasi jam, jalurnya kemana, kemudian juga berapa kali itu pasti nanti akan disosialisasikan. Sambar aja. Kalau bicara mengenai sarana pendukungnya di stasiun-stasiunnya sendiri bagaimana? Ya alhamdulillah sarana pendukung ini beberapa stasiun sudah terintegrasi dengan moda yang lain. Karena ini penting ya. Karena kalau kita bicara transportasi masal itu biasanya permasalahannya kan justru adalah moda yang lain yang akan menjadi feeder sampai ke stasiun. Dan saya lihat, kami melihat ini di beberapa stasiun sudah terintegrasi dengan bahkan ada yang dengan KRL ya. Kalau kita bicara di Cipopo ya itu sudah ada KRL-nya. Kemudian juga Transjakarta di beberapa stasiun sudah kita lihat bahkan jadi satu dengan di atasnya jalur Transjakarta langsung ada di stasiun LRT kan. Kemudian juga Angkot khususnya yang di daerah Bekasi dan Depok ini sudah juga diintegrasikan. Dan bahkan ada yang juga sudah terintegrasi dengan mal. Maksud pun malnya kecil ya. Jadi kalau kita bicara Transit Oriented Development atau TOD itu sebagian sudah terpenuhi. integrasinya dengan moda yang lain juga sudah cukup baik. Oke, nah Ibu Adhita kalau kita bicara head-to-head-nya dengan transportasi masalah lainnya bagaimana? KRL kemudian mungkin busway dan lain-lain ini seperti apa Ibu Adhita? Justru ini saling melengkapi Mas Pras ya. Jabodebek ini kan seperti kita lihat aglomerasi yang aktivitas masyarakatnya mobilitasnya luar biasa. Dan kami juga mendapat data tetap kendaraan pribadi itu paling besar ya. Dan akibatnya apa? Kemacetan. Ini makanya dibuat dari Depok, Bekasi, Jakarta, Bogor. Ini tentu ada maksudnya gitu ya. Agar para komuter ini juga sudah mulai mencoba berpikir menggunakan kendaraan atau transportasi masal. Tentu ini jalurnya kita pikirkan untuk saling melengkapi. Makanya jalur yang kita bangun kan tentu tidak bersaing dengan jalur yang lain nih Mas. Malah justru saling melengkapi ya. Teman-teman kita yang di Bekasi selama ini ada KRL. Tapi KRL-nya sepertinya juga sudah tidak mencukupi gitu. Maka kita buat satu lagi LRT yang bisa langsung ke duku atas. Kalau KRL kan sampai ke Manggarai. Nah ini kita ada yang sampai duku atas. Nantinya Manggarai ini juga akan terintegrasi gitu dengan stasiun LRT ini. Jadi kami melihat sebenarnya semuanya serba melengkapi. Bukan untuk bersaing tapi melengkapi. Dan harapannya semua jalur masuk Jakarta maupun keluar Jakarta menuju aglomerasi itu sudah tersedia transportasi masal. Baik. Ibu Dita terakhir optimisme Anda terkait dengan uji coba nanti 12 Juli sampai dengan beroperasi secara komersial di bulan Agustus mendatang. Ibu Dita bagaimana ini? Insya Allah kami optimis Mas. Tentu di dalam masa nanti menuju ke operasional itu ini harus banyak sekali berkoordinasi dengan PT KAI. Karena ketika komersial operation date yang diharapkan tidaknya tanggal 18 Agustus ya. Mudah-mudahan itu masih on time. Ini tentu akan beralih ke KAI untuk melakukan operasional. Dan ini yang sedang kami siapkan. Di samping tentunya aspek aset teknis dan komersial itu juga kami sedang siapkan. Sampai saat ini semuanya masih sesuai jenis. Jadi insya Allah bisa. Oke itu dia sudah cukup mantap tadi persiapan 97%. SDM sistem keamanan keselamatannya juga sudah ready tinggal ditunggu saja. Uji cobanya bu karena saya juga penasaran mau coba LRT nanti seperti apa sih naik kereta tanpa masinis dengan menggunakan teknologi canggih. Ibu Adhita terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih mas Pras. Baik pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.